Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TATV yang berbahagia Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Dalam segmen khasanak yang menghadirkan Bapak Dr. Muhammad Dahi Dia adalah dosen Fakultas Marwasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Sekaligus Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang Mengambil tema, yaitu Islam dan Farmasi Untuk mengawali bincang-bincang kita ini akan disampaikan yang pertama Berkaitan dengan tujuan hidup sebagai seorang muslim Assalamualaikum Pak Dahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dahi Pak Dahi untuk kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang masalah Islam dan Farmasi Untuk penjelasannya Yang pertama yang berkaitan dengan bagaimana tujuan hidup seorang muslim Ya, komen sekalian dan Pak Dahi Terima kasih atas kesempatan kalian berbicaraan Jadi kalau kita menjadi seorang muslim Tentu cita-cita yang paling tinggi bagi kaum muslimin adalah Bagaimana kita ini mendapatkan kerinduan dari Allah sengaja Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kahbi ayat 110 Maka dalam Quran Surat Al-Kahbi ayat 110 ini Allah berfirman bahwa Maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah s.a.w Terjumpa dengan Robnya Maka Allah menyampaikan syaratnya ada dua Yaitu yang pertama adalah Waliyah malamalan solehan Maka kerjakanlah amal soleh Dan waliyah yusrik di ibadah di Robi Dan yang kedua adalah tinggalkan pemusikan Dalam beribadah kepada Allah s.a.w Kita tidak boleh menyebutkan Allah s.a.w Dalam melakukan beribadah dengan sesuatu apapun yang baik Nah kita lihat yang pertama yaitu kita diperintahkan Allah s.a.w Untuk mengerjakan amal soleh Amal soleh ini merupakan muara dari terkumpulnya modal manusia Untuk menghajab Allah s.a.w Amal soleh dalam Islam itu sekurang-kurangnya ada tiga syarat yang harus dipenuhi Yang pertama adalah sebagai seorang muslim dalam melakukan amal kebaikan Harus diandaskan kepada keikhlasan Ikhlas artinya memurnikan tujuan dalam melakukan setiap aktivitas Untuk semata-mata ditujukan kepada Allah s.a.w Tidak ada tujuan-tujuan yang lain Baik itu yang bersifat materi, kedudukan, jabatan, maupun yang lain Kemudian syarat yang kedua untuk suatu amal dikatakan sebagai amal yang soleh Yaitu amal tersebut harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Dan tentu juga harus mengikuti perintah-perintah yang relevan Peraturan-peraturan yang relevan Yang berlaku dalam suatu negara ataupun dalam suatu organisasi Tentu bukan suatu amal yang soleh Kalau amal itu menabrak undang-undang Apalagi menabrak aturan agama dan aturan awal Dan yang ketiga Suatu amal dikatakan amal soleh Itu kalau ada kualitas yang meningkat dari waktu ke waktu Nah inilah muara dari suatu amal yang kita lakukan Sehingga apakah amal kita ini bisa bercatat sebagai amal soleh atau tidak Yang selanjutnya ini bisa kita gunakan sebagai modal kita Untuk menghadap Allah s.a.w Dan tentu amal soleh ini implementasinya akan sangat luas Dalam kehidupan kita sehari-hari Contohnya misalkan kita dalam bekerja Kalau bekerja ini niatnya hanya sekedar mencari uang Ya dapatnya hanya uang Tapi kalau bekerja ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah s.a.w Maka disamping mendapatkan rezeki yang memang merupakan hak kita Ketika kita mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita Tapi insya Allah ketika ini sudah kita niatkan dalam rangka beribadah Untuk mencari rezeki yang halal Mencari rezeki yang digunakan untuk menafkai keluarga Mencari rezeki yang nanti sebagainya kita gunakan untuk sodako Maka insya Allah ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi umat manusia Untuk menghadap Allah s.a.w Dan tentu ini merupakan harus menjadi cita-cita Dan harus menjadi tujuan bagi kaum muslimi Dalam melakukan segala aktivitas Baik Pak Da'i, terima kasih Selanjutnya ini ada Untuk mempercayang tadi yang sudah disampaikan Pak Da'i Selanjutnya yaitu berkaitan dengan implementasi Pak Da'i Dalam berikutannya sehari-hari Melalui pemeriksa TAPB Biar lebih jelas dan lebih terang begitu untuk seorang muslim Ya tentu implementasinya sangat luas ya Tadi saya contohkan salah satunya adalah Bagaimana kita dalam bekerja Pekerjaan kita itu harus kita niatkan sebagai amal ibadah Maka dengan meniatkan pekerjaan itu sebagai ibadah Maka insya Allah disamping kita mendapatkan rezeki dari Allah s.a.w Ya insya Allah apa yang kita lakukan itu tercatat sebagai suatu amal soleh di sisi Allah s.a.w Dan tentu implementasi ini akan sangat luas ya Kalau kita terapkan dalam kesehatan kita Sampilkan contoh misalkan Seorang yang bekerja dengan sungguh-sungguh Didasarkan dengan keikhlasan kepada wasna ta'ala Didasarkan kepada keimanan kepada wasna ta'ala Maka tentu dia akan melakukan pekerjaan itu tidak setengah-setengah Dia akan melakukan pekerjaan itu dengan profesional Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan haknya Ya maka atas pertimbangan bahwa dia sudah mendapatkan haknya Dia harus melakukan kewajibannya gitu ya Maka tentu akan ada apa istilahnya dorongan spiritual dari dalam Bahwa saya harus melakukan aktivitas yang saya lakukan ini dengan kesungguhan Pun demikian misalkan dalam skala yang lebih luas gitu ya Seorang yang mengerjakan suatu amanah pekerjaan yang diberikan kepada dia Maka kalau dalam konteks sekarang ini kan kita baru rame membicarakan tentang korupsi misalkan gitu Orang yang mengerjakan suatu amal dinyatakan dengan amal soleh Dia takut untuk melanggar ketentuan Allah Rasulnya atau perintah-perintah Maka sudah barang tentu ya korupsi itu dia tidak akan melakukan Itu kalau dia betul-betul ingin melakukan amanah pekerjaan yang dia lakukan itu sebagai salah satu amal soleh Dalam aplikasi lain yang lebih luas Misalkan seorang pedagang atau penjajah makanan Seorang penjajah makanan ketika dia meniatkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah semata-mata untuk mencari riski yang alam ya Maka dia akan berusaha untuk menyediakan makanan yang baik Makanan yang sehat bagi konsumen-konsumen dia Dia tidak akan menyediakan makanan yang kualitasnya itu sembarangan Misalkan makanannya itu dicampur dengan warna yang membahayakan Berikan pengawet yang bisa membahayakan tubuh manusia Maka tentu akan ada dorongan spiritual yang berbeda Ketika dia meniatkan apa yang dia lakukan itu semata-mata Diniatkan kepada Allah Senat Allah Dibandingkan dengan orang yang niatnya itu hanya mencari materi Maka kalau niatnya hanya mencari materi Prinsipnya yang dia kejar adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besar Nah ini tentu akan sangat berbeda Pun demikian sama dengan praktek-praktek pekerjaan yang lain Kalau itu didasarkan yang nilai Islam Didasarkan keberadaan ikhlasan Maka insya Allah dorongan spiritual ini akan membawa kebaikan bagian bersama Saya baik-baik, saya terima kasih kepada penulisan Jangan kemana-mana Saya ikuti Plan berikutnya Sub indo by broth3rmax